Nambah gini bah, mungkin yang saya penasaran, kenapa sih tanyain gitu, dia kok maksudnya memakai wujud mungkin mirip dengan sang ratu, apa mungkin dia itu kesenam biar disegani oleh gaib-gaib yang lain atau ada maksud tujuan tertentu atau gimana? Gini katanya, dia itu emang pakaian kayak gitu supaya... Istilahnya, coba-coba gitu, yang nyuruh Abah coba-coba untuk melakukan hidup, enggak bisa, Abah juga jujur. Sangat sulit sekali. Sangat sulit, cuman yang datangnya itu ada dia punya panglima, namanya Bargulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidratipi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan kembali menemui Abah Ajat, pakar spiritual dan ahli perukia. Nah, di video sebelumnya, Abah Ajat hanya mereview sosok kebayah hijau yang selalu mengikuti relatif. Tapi di video kali ini, kita akan suruh Abah Ajat untuk berkomunikasi batin, yaitu kita akan menanyakan belakang siapa dan maksudnya apa selalu mengikuti relatif. Nah, tonton videonya. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah ditemani bersama Abah Ajat. Nah, Abah Ajat ini adalah pakar spiritual dan kebetulan Abah Ajat ini adalah ahli perukia. Dan di komen pun banyak sekali teman-teman yang komen di kolom komentar. Berapa bang nomor Abah Ajat ini dan alamatnya di mana sih? Boleh disebutkan bang, nomor Abah Ajat berapa? Nomor WA-nya. Ya, silakan. Kalau nomor WA Abah, 0821-1890-8948. Nah, itu teman-teman tadi nomor WhatsApp Abah. Apabila teman-teman ingin berobat, silakan saja menghubungi langsung di nomor WhatsApp Abah. Dan pada konten kali ini Kami bersama rekan saya Akan menanyakan Perihal tentang Pakaian yang Sosok Goib Yang pakai kebayang hijau Dan pakai mahkota Sosok Goib yang selama ini Menemani delatif Sosok baru Jadi yang disebutnya itu si hijau Jadi disini kita pengen tahu Barangkali Abah Bisa komunikasi batin Sama sosok hijau itu Soalnya saya dengan rekan-rekan sangat penasaran Apakah sosok tersebut itu Utusan dari Laut Kidul Atau misalkan yang menyerupai Atau siapa Mungkin Abah dipersilakan untuk Mencoba komunikasi batin dengan Penerawangan batin dengan sosok Yang berpakaian hijau Silahkan nanti Abah akan coba Mudah-mudahan aja Bisa langsung tembus Dan bisa langsung nyambung Gitu ya 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 Abah mau coba dulu Mudah-mudahan bisa Apa Bisa ngobrol gitu Melalui batin ya Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Sudah Barusan Dia ngomong Kalau dia sebenarnya Dari Emang dari pantai selatan Cuman dia Enggak mau ngomong Dan dia Katanya Kata dia Kalau ratu Si bukan Dia juga jujur Sama Abah Dia juga bukan Katanya bukan Ratu Terus Abah Tanyain Kenapa Pakai pakaian hijau Menyerupai Seperti Nyerorok hidul Soalnya gini Kata Abah Kalau biasa Yang identik Dengan pakaian hijau Hijau semua Kayak gitu Dan terus Ya istilahnya Kalau kata orang Dia ratu hidul Tapi Menurut pengakuan dia Bukan Katanya Bukan Oh dia itu bukan 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 ratu hidul Dan sekarang Dia sudah Ada Bersama Delatif itu Berarti setiap hari itu Ada bersama Delatif Jadi sekarang Sudah kumpul Sama teman Delatif Abah mau cek dulu Ke kampungnya Delatif Dan Abah juga Enggak tahu Persis nih Dimana Posisinya gimana Rumah Delatif Gimana Atau tempatnya Dimana Tapi Abah Akan coba Untuk Menerawang Ke Apa namanya Ke tempat Dia tinggal Bersama Delatif Gitu Iya Di sana Dia itu Enggak ditemenin Sama yang lain Sendiri berarti Jadi kan Ada pohon Apa namanya Itu pohon Kelihatan lah Pohon jambu Terus Di sana itu ada Pohon bambu kuning juga Oh emang betul Bener-bener Di sana itu ada Ada Bener-bener Terus Ada juga Di sana itu Yang Air Apa itu Airnya itu turun Ya dari atas Terjun Bukan terjun Bukan Airnya agak turun Agak turun Ada pancuran lah Di sana Ada yang Tinggal juga Yang gak tau Yang mungkin Yang suka dipakai Delatif mandi Mungkinnya Ya kemungkinan besar Itu juga Ada di sana itu Yang abah Lihat itu Banyak sekali Teman-teman Delatif Cuman Kalau yang Baju hijau itu Enggak mau Gabung Lagian Agak dibenci Sebenarnya Sama teman-teman Delatif Nah abah Gini Mungkin yang Saya penasaran Kenapa Tanyain Dia kok Maksudnya Memakai wujud Mungkin mirip Dengan sang ratu Apa mungkin Dia itu Kesana Biar disegani Oleh Gaib-gaib yang lain Atau ada Maksud tujuan tertentu Atau gimana Sebetulnya Dia kan bukan Bukannya ratu Tapi kenapa Dia memakai wujud Seperti Ratu Sebentar Gini Katanya Dia itu Emang pakai Pakaian Kayak gitu Supaya Disegani Sama Makhluk-makhluk Yang lain Ya Biar pada Takut Biar pada Takut Kan Kalau orang Cuma Ngeliat Pakaiannya Aja Gitu Mas Ya Udah Pasti Takut Apalagi Ini kan Sebang sajin Nggak ada Istilahnya Kompromi Kayak Manusia Kalau Dia Ngeliat Dia itu Ratunya Ya udah Aja Dia gitu Jadi Percaya Bahwa Itu Ratu Gidul Gitu Daripada takut Ini kan Kata Delatifnya Si Hejo Itu Kalau kesini Katanya Menggunakan Kereta Kencana Kalau Masalah Kereta Kencana Segala Keinginan Jin Ya istilahnya Jin Kalau bilang Abah Jin Ya segala Macem juga Apa yang Dia ingin Apa yang Dia minta Ya pasti Ada Tapi yang Abah Liat tadi Pasti rumahnya Delatif Itu ada Nggak Bah Kereta Kencananya Yang diparkirkan Atau Mungkin Disimpan Dimana Kalau Kereta Kencana Abah Liat Tadi Nggak Kelihatan Sama Sekali Cuman Itu Mungkin Cuman Ya Perasaan Ya isinya Namanya Anak Indigo Kalau Anak Indigo Ya Kayak Gitu Ya Sekelihat Nya Oh Dia Itu Tadi Bukannya Apa Nah Pake Kereta Kencana Dia Bisa Jadilah Kayak Gitu Kalau Kelihat Sama Dia Cuman Yang Abah Liat Kereta Kencana Gak Ada Lagian Dia Juga Gak Punya Anak Buah Kalau Dia Ratuk Idul Dia Udah Pasti Pake Ya Bawa Anak Buah Pasti Udah Kemungkinan Bahkan Kita Juga Mas Abah Pengen Gitu Ya Pernah Abah Coba Ada Juga Yang Istilahnya Coba Coba Yang Nyuruh Abah Coba Untuk Mange Ratuk Idul Nggak Bisa Abah Juga Jujur Sangat Sulit Punya Panglima Namanya Bargola Anak Buah Ratuk Idul Namanya Bargola Dia Pernah Datang Ke Abah Dan Dia Menanyakan Prihal Apa Maksud Dan Tujuan Abah Manggil Dia Dari Namanya Bargola Serem Nggak Kira Kira Bargola Efik Itu Namanya Nah Ini Saya Pertanyakan Itu Kan Saya Pernyanyakan Di Video Sebelumnya Awal Sosok Hijau Datang Itu Katanya Sosok Hijau Itu Di Perang Itu Sama Teman Teman Datif Cuman Sosok Hijau Sangat Kuat Dan Teman Tidak Mampu Nah Coba Tanyain Apa Betul Nggak Itu Sempat Terjadi Maksudnya Kalau Ini Pertempurannya Atau Gimana Perkelahian Lagi Kata Datif Di Huruf Katanya Tidak 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 Jadi dia ngikut sama Abah, jujur dia ngikut sama Abah, kata dia tuh, dia ngikut sama Abah, dia punya nama Jabaril Jibril, bukan Malikat Jibril, bukan, ini Jabaril Jibril, dia punya nama itu, terus waktu itu Abah merukiah, pokoknya di daerah agak jauh juga, dia pernah, ya bisa dihitung, ya tarunglah sama Abah gitu, ya Alhamdulillah, selamat Abah menang, ya dia itu ngikut, katanya, yang sosok hijau itu, yang sosok hijau itu ngikut sama Abah, cuman dia enggak berani menampakkan diri, soalnya mungkin dia juga enggak berani masuk ke rumah, dan dia juga, ya istilahnya, kan suaminya takut, ya dia juga udah takut duluan, gitu Mas, jadi mungkin ngincernya jadi latif, ya ada latif yang ke rumah, ada kesempatan dia lah gitu, nah jadi bah, kalau saya simpulkan, kalau yang namanya Jin kan tidak 100% benar ya, mungkin aja dia ngaku-ngaku dari Pantai Selatan, cuman mungkin kalau setingkat temennya di latif, dia sangat kuat ya bah, ya kalau di, mungkin seperti itu ya bah, ya bisa jadi, soalnya dia istri itu kan istri raja, istri raja Jin itu ya, dia itu istrinya raja, tapi ini, tapi ini belum tahu, Abah juga belum tahu siapa nama dia, Jin sebenarnya, belum tahu sama dia, kalau pengen tahu nama dia yang asli, harus di mediator, kalau istilahnya, kalau istilahnya, kata Abah nih, namanya si ini, kan Abah istilahnya, gimana ya, istilahnya ngarang gitu ya, kalau gitu kan di mediator langsung, ya bisa jadilah, oh ini, si Sokijoh itu, yang namanya suami, nanti juga kan Abah yang nanyain, suami kamu yang namanya Jabril Jibril ya, kan kata Abah bisa gitu, nanti dia sendiri, kalau bukan kata dia, ya iya, kalau enggak ya, ya juga gitu, oh, berarti sekarang terungkap juga sosok si Hijau, ternyata itu, yang tadulunya, suaminya di kalahkan sama Abah, dan kebetulan si Hijau nya ikut ke Abah juga, tapi memang dia tinggalnya di pantai selatan, mungkin di deket pantainya, mungkin, bukan di pantainya, ya kemungkinan, kemungkinan, nah kayak gitu lah, cuman mungkin dia ngaku-ngaku dari pantai selatan, bisa jadi kayak gitu, cuman ngaku-ngaku aja, nah itu waktu suaminya di kalahkan sama Abah itu, itu waktu, ada orang yang disantet, atau ada orang yang dipelet, atau bagaimana, Pak, itu alur ceritanya, kenapa aku bisa sampai mengenal Abah, dan sampai di kalahkan sama Abah seperti ini, oh, itu kan udah ada di video sebelumnya, kalau enggak salah di Adang Channel, itu kan udah ada, oh, ini di video saya belum ada ini, Pak, belum ada nih, baru penonton penasaran ya, kan Abah itu pernah berangkat ke suatu tempat, dia itu, biasa kan kalau mediasi Abah kan dari air ya, pas di airnya itu, sama dia itu enggak bisa diminum, Mas, jadi keras katanya gitu, kayak, pokoknya enggak bisa diminum, dia muntah lagi, enggak seret Mas, keluar lagi, keluar lagi gitu, oh, seperti tanggorokan itu, seperti terkunci gitu, terkunci lah kayak gitu, sesudah gitu, pas Abah gitu, maaf mungkin ini di rumah, ada kerajaan jin, kata Abah gitu, dia sendiri katanya, apa, pernah ngalamin juga, katanya, dia yang sakitnya itu pernah ngalamin juga, bukan tinggal di rumah dia gitu, nah gitu, ah, sudah gitu, ya, istilahnya Abah langsung berdoa di sana, ya, kelanjutannya, ya, mungkin bisa dihitung, apa namanya, perang batin lah gitu, Abah sama dia tuh, ya Alhamdulillah, Abah selamat sampai sekarang, ya, itu dia bisa diusir, dan bisa lagi itu tempat rumahnya ditempatin gitu, berarti tadinya ada orang yang disantet, menggunakan jasa jin tersebut, bukan disantet Mas, ini Mas, jadi ini Mas, kerajaan jin itu dipakai rumah sama dia, tempat jin lah gitu, merasa terganggu, jadi mungkin yang punya rumah diganggu juga gitu ya, nah gitu Mas, jadi perasaan jin itu dia yang, apa yang namanya, yang duluan di sana, terus rumah itu dibangun di sana, mewah juga sih rumahnya, perasaannya dia itu nggak ganggu sama dia gitu, jadi mungkin gini, kalau ditarik alur ceritanya, Abah itu mengalahkan raja jin, ya, nah, dan rajanya itu telah dikalahkan, jadi istrinya itu ikut ke Abah, nah, itu benar, dan di Abah nggak bisa masuk, datanglah Delatip yang polos, gitu, jadi ngikut ke Delatip, sampai sekarang, sampai sekarang pun juga ada di rumah Delatip, tapi itu bisa dihitung, jin kuat dia itu, yang namanya juga Isha Pramai Suri Raja, Ratu ya, soalnya itu teman-teman Datu juga nggak sanggup, kalau nggak sanggup, iya, pasti, berarti terungkap juga sekarang ya, sosok hijau ini, berarti bukan dari pantai selatan, yaitu Nyiroro Kidul, memang asalnya benar katanya, kalau dari pantai selatan benar, memang benar, benar, cuman, yang Abah tahu, yang versi Abah nih, bukan Ratu Kidul, bukan Nyiroro Kidulnya, bukan, bahkan Abah juga, kata Abah kan udah dicerakan tadi, mau ketemu, ya pernah Abah mau istilahnya apa, komunikasi sama Ratu Kidul, ya istilahnya, yang datang malah Bargola itu, Panglimanya, bukan Panglima, nggak tahu Panglima, nggak tahu apa, yang datang di Bargola, katanya, dia itu, pokoknya yang menjaga Ratu, Pakti berarti, berarti pati, saya terus serang, pas sebutnya merinding nih, asli, serius pas, yang namanya Bargola, dia punya, iya, sendiri merinding, mungkin dari namanya aja juga, ini lihat, sampai merinding nih, pokoknya untuk, Bargola ya, apabila merasa terusik, dan merasa terpanggil ya, kami minta maaf, mohon maaf, tidak bermaksud mengusik, tidak bermaksud mengusik, atau mengganggu, kami hanya ingin, mengungkap, sosok hijau yang ada, bersama Delatif ya, jadi kami tidak mengganggu ya, mungkin, dirasa cukup mas, atau masih ada yang pertanyaan yang lain, mungkin Abah ada yang mau disampaikan, yang disampaikan, pesan-pesan, untuk Delatif gitu, atau gimana, ya pokoknya gini mas, kalau pengen ya, kita lebih tahu, lebih jelas gitu ya, nanti kita mediator aja, cari ya, perempuan atau cewek ya, yang istilahnya agak muda, yang bisa dihitung agak muda, bukannya kita, untuk apa gitu mas ya, kalau udah tua kan kasihan, staminan mungkin ya, nanti kita bisa mediator, sama itu anak, biar siapa sebenarnya nama dia, dan ya istilahnya, apa bener dia, yang diucapin sama Abah itu, bahwa dia itu, suaminya raja yang Abah kalahkan gitu, gitu aja, Nabi, ini bahas saya terakhir Mbah, itu kan kata Delatif itu sangat cantik, nah saya pengen, maksudnya pengen review jujur dari Abah, itu beneran cantik atau gimana Mbah? Cantik, emang bener, kalau ya istilah menurut pandangan orang biasa, cuma yang namanya jin sih enggak, jujur lah, ya cantikan manusia, nah itu dari kalangan siluman apa sih Mbah? kalau kalangan siluman Mas, kalau bahasa Abah sih enggak ada siluman Mas, sebenarnya, kalau orang lain kan bilang, genderowo lah, pocong lah, terus segala macam, kalau Abah enggak ada, kalau pokoknya semua ya, jin aja ya, oh jin, cuman jin aja berarti? nah jin, kalau Abah Mah ya kelasnya jin aja, soalnya kan banyak yang menyebutkan, siluman inilah, siluman inilah, siluman inilah, cuman kalau Abah, ya persi Abah mah enggak ada siluman, enggak ada juri, ya pokoknya enggak ada setan, pokoknya kalau Abah, yang mengganggu-mengganggu kayak gitu, yang bisa merasuk-merasuki, hanya jin, jin pokoknya gitu, Abah Mah gitu aja, ya ini mah, untuk delatif, ya mudah-mudahan ya Mas-Mas ya istilahnya, tahu kan sifat dan adatnya delatif, emang kalau lagi dia rajin, ya rajin, kalau lagi malesnya males, coba, ya Mas ya kan sering-sering lah main kelatif ya, pelajar ngaji gitu ya, bimbing lah yang benar, soalnya, kalau nanti dia kurang yang bimbing, ya istilahnya bisa jadi, malah, jin-jin yang enggak benar itu, menguasai tubuh anak itu, benar-benar, dan kebetulan, sewaktu, diungkap sama Abah Ajad, memang ada dua jin kapir, yang mengikuti delatif, tetapi tidak menjelmuskannya Abah ya, enggak, soalnya ada jin yang lain, yang menjelmuslim, mungkin dirasa cukup, cukup, mungkin lebih cukup ini, lebih dari 17 menit, mungkin di video selanjutnya, kita akan menggunakan, jasa mediator, betul, apabila ada komen, yang terbanyak tuh, tapi kalau enggak ada komen yang banyak, enggak, jadi mungkin tadi yang positif-positif ya, komennya, terima kasih Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Abah Ajad, yang mana beliau, habis berkomunikasi, dengan sosok kebaya, hijau, yang mana kata beliau, dia adalah salah satu, permaiswi raja, yang namanya Jabalil Jibril, yang dulu pernah ditaklukan oleh Abah Ajad, yang sekarang mengikuti delatif, saksikan terus, kelanjutan video-video dari Kartika Hidupi, jangan lupa, like, komen, dan subscribe, saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,